LHKP PP Muhammadiyah bersama LHKP PWM Sumatera Barat menggelar regional meeting LHKP se-Sumatera. Kegitan tersebut digelar selama dua hari dari tanggal 23 hingga 24 Juni 2023 di Convention Hall Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif pada Jumat pagi. Regional meeting LHKP se-Sumatera ini dibuka langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Bushro Mukoddas dan turut dihadiri oleh Gobernur Sumatera Barat, Ketua PWM Sumbar, dan Perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Sumatera. Ketua PP Muhammadiyah Bushro Mukoddas mengatakan regional meeting Muhammadiyah se-Sumatera diantaranya untuk memecahkan permasalahan baik terkait kebijakan pemerintah daerah hingga kebijakan pemerintah pusat serta untuk membicarakan langkah-langkah strategis demi kemajuan Muhammadiyah. Kenyataan yang sekarang ini di alami rakyat oleh masyarakat, ada kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Yaitu menciptakan ketidakadilan sosial, ekonomi yang itu kalau tidak diatasi segera dengan penuh kejujuran dan ilmu. Itu nanti kita khawatir sekali akan terjadi keretakan yang lebih parah di negeri kita. Dan yang rugi siapa? Semuanya. Oleh karena itu sebagai tanggung jawab ke negaraan dan sekaligus kewajiban keagamaan, acara ini memetakan problem-problem di wilayah Sumatera itu apa saja. Terutama problem-problem yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum mencerminkan kedaulatan. Muhammadiyah ingin masuk di situ, membantu sepenuhnya dengan biaya sendiri. Sementara itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Gijal Arti Tanjung mengatakan, regional meeting salah satu konsolidasi dalam lembaga hukum dan kebijakan publik dalam rangka meningkatkan peran kebangsaan, terutama di bidang politik. Regional meeting ya, regional meeting LHKP di Sumatera yang dilaksanakan di Sumatera Barat, ini adalah konsolidasi untuk penguatan atau revitalisasi peran strategis lembaga hukum dan kebijakan publik dalam meningkatkan peran kebangsaan, termasuk juga peran lokal di bidang politik, terutama menghadapi tahun politik sekarang ini, bagaimana kita menyikapi kader-kader Muhammadiyah, supaya bisa eksis di lembaga legislatif dan juga di eksekutif nantinya, untuk memperjuangkan kedalatan rakyat, kesejahteraan rakyat.